Pemirsa tak banyak yang tahu bahwa seksi lanjutan jalan tol Depok Antasari resmi dibuka sejak Jumat lalu. Minimnya sosialisasi pembukaan membuat ruas tol yang menjadi jalur alternatif mempersingkat waktu itu sepi pengguna. Hari ketiga beroperasinya ruas tol Depok Antasari atau Desari Seksi 2 yang menghubungkan brigif hingga sawangan terlihat kendaraan yang melintas masih sepi. Ruas tol Seksi 2 brigif sawangan yang resmi dibuka pada Jumat lalu memiliki panjang 6,3 km dan berakhir di jalan raya sawangan. Sejumlah pengendara pun menyambut positif beroperasinya jalan tol Depok Antasari Seksi 2 lantaran dianggap bisa menghemat waktu tempuh perjalanan. Apalagi selama masa uji coba, pihak pengelola menggratiskan tarif tol selama dua pekan atau hingga 17 Juli mendatang. Ya Alhamdulillah sekarang sudah mencoba sawangan, bagus sih. Lebih cepat aksesnya, memudahkan masyarakat aktivitas. Bagus, sementara ini untuk dulu uji coba juga, lebih gratis. Walaupun ya pengenis lebih lama, gratis. Pagi-pagi teman-teman pada sharing di WA Group bahwa ada teman yang tinggal di sawangan. Hei, hurray, tol Depok Antasari sudah tembus sampai sawangan. Mantap, tembus ke Jakarta 30 menit. Iya, terima kasih sudah digratisin. Mungkin masyarakat bisa menikmati, melihat kemajuan pembangunan jalan tol yang ada, khususnya di Jakarta Bogor, Jabodetabek. Ya, harapannya bisa lebih panjang lagi dibangun. Secara keseluruhan, tol Desari memiliki panjang 28 km yang terbagi dalam 4 tahapan. Yakni, Seksi 1 Antasari Brigif, Seksi 2 Brigif Sawangan, Seksi 3 Sawangan Bojong Gede, dan Seksi 4 Bojong Gede Salabenda. Ruas jalan tol ini rencananya akan terkoneksi dengan jalan tol Jor 2, Cine Reci Manggis, serta Bogor Ring Road dan jalan Ciawi Sukabumi, Jawa Barat. Dari Depok, Jawa Barat, Tim Liputan Ainews melaporkan.